Assalamualaikum ade-adek mari kita belajar lagi cara menentukan FVB dengan cara pagar nah kalau kemarin kita sudah terangkan cara menentukan FVB dengan cara pohon faktor ya sekarang dengan cara pagar caranya gimana? kita buat pagar disini kita buat garis dulu kemudian kita tulis angkanya 36 disini 56 sama angka yang buat bagi adalah angka bilangan prima nah ingat ya bilangan prima bilangan prima yang kemarin berapa nak? berapa? 2 3 5 7 11 13 dan seterusnya ya disini 36 36 kita bagi dengan 2 36 kita bagi dengan 2 berapa? 18 56 kita bagi dengan 2 berapa? 28 nah kakak tanya 2 ini bisa bagi keduanya kan? 2 bisa bagi 36 2 bisa bagi 56 berarti 2 ini kita lingkarin kita garis lagi kita buat pagar lagi ya kita garis lagi disini kemudian kemudian kita bagi lagi dengan angka 2 karena 18 dibagi 2 masih bisa kan? 18 dibagi 2 berapa? 9 28 dibagi 2 berapa? 2 ini bisa bagi keduanya kan? makanya yang 2 ini kita lingkarin kemudian kita garis lagi disini ya 9 kita bagi dengan 2 gak bisa kemudian 14 kita bagi dengan 2 bisa gak? bisa ya 9 kita bagi dengan 2 gak bisa maka kita tulis aja 9 disini 14 bagi dengan 2 7 2 nya ini gak kita lingkarin kenapa? karena tidak bisa membagi keduanya kita gak lingkarin kemudian kita bagi 2 bisa gak? gak bisa 7 kita bagi 2 gak bisa kita lanjutkan bagi dengan bilangan berima yang kedua yaitu 3 9 kita bagi 3 3 7 kita bagi 3 bisa gak? gak bisa kita turunkan kemudian kita bagi 3 lagi ya 3 bagi 3 1 7 bagi 3 gak bisa kalau gak bisa kita turunkan aja kemudian kita bagi dengan 7 1 bagi 7 disini kalau gak bisa kalau koma ya kita berarti turunkan aja angkanya 7 bagi 7 1 nah kalau udah begini ini gak kelihatan ya tadi ya nah kalau kalau dia gak bisa kita turunkan 7 bagi 7 1 nah sekarang lihat kalau dengan cara pagar lihat yang angka yang dibulatin ini adalah FVB-nya sekarang berarti FVB-nya yaitu yang dibulatin apa aja 2 sama 2 berarti FVB-nya 2 pangkat 2 2 pangkat 2 berapa? 4 ingat ya kalau dengan cara pagar untuk menentukan FVB itu yaitu yang dilingkarin yang dilingkarin ini yang FVB-nya yang dilingkarin ini adalah angka yang bisa membagi keduanya jadi jangan lupa kalian melingkarin ini ya misalkan kamu gak dilingkarin nanti gak dihitung untuk mencari FVB-nya makanya kalau mencari FVB jangan lupa untuk melingkarin ini kalau dia bisa membagi keduanya kita lingkarin itu kuncinya jika ada pertanyaan kalian bisa komen di video kakak dan jangan lupa untuk pelangganan selamat mencari